Nasihat Sang Guru Bijak Literasi Kepemimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah SWT Sahabatku, ada seorang pejabat yang telah dilantik oleh pejabat diatasnya Maka seorang pejabat ini ingin menjadikan bahwa kekuasaan yang dia pegang itu akan bermanfaat Dan menyebarkan kedamaian, menebarkan kebagusan untuk setiap orang Karena itulah, maka orang yang dilantik menjadi pejabat baru ini ingin menemui Sang Guru Bijak Ketika dia ingin menemui Sang Guru Bijak, maka dia bertanya dimanakah letaknya Sang Guru Bijak ini berada Maka Sang Guru Bijak ternyata berada di sebuah lereng gunung yang agak jauh dari tempat dia tinggal Dicarilah tempat Sang Guru Bijak ini berada Maka salon pejabat ini dia mencari di lereng gunung manakah Sang Guru Bijak ini berada Ketika dia bertanya kepada seseorang yang dijumpai apakah di lereng ini ada tempatnya Sang Guru Bijak Maka ditunjukkanlah bahwa Sang Guru Bijak tinggalnya agak jauh dari tempat sini dan di lereng gunung Karena tempatnya di lereng gunung lalu dia bertanya apakah Sang Guru Bijak kira-kira ada di rumah atau ada di tempat Maka orang itu yang ditanya mengatakan bahwa Sang Guru Bijak itu kadangkala ada di rumah tapi kadangkala juga tidak ada di rumah Tapi tidak di rumahnya sangat sering karena Sang Guru Bijak itu seringkali berjalan ke sebuah tempat dia belajar dari alam Sang Guru Bijak menyatu dengan alam Sang Guru Bijak seringkali menjadikan sebuah alam semesta ini adalah bagian dari harmoni Yang memiliki berbagai pengetahuan dan juga memiliki hikmah yang bisa diambil Tapi orang yang ditanya oleh calon pejabat ini mengatakan tapi lihat saja barangkali di rumahnya masih ada orangnya Barangkali Sang Guru Bijak ada di rumahnya Ketika dia sampai di rumah ternyata Sang Guru Bijak tidak ada Tapi ketika dia membuka pintu calon pejabat ini membuka pintu maka tertelah ada tulisan besar di dalam rumahnya Di dalam rumahnya itu ada tulisan belajarlah tiga hal Belajarlah kepada langit yang dia mayungi manusia tanpa pilih kasih Tulisan yang kedua adalah belajarlah kamu kepada bumi yang dia dijadikan sebagai tempat berpijak tanpa pilih kasih Dan yang ketiga adalah belajarlah kalian belajarlah kamu kepada bulan dan matahari yang tidak pernah pilih kasih dalam menerangi bumi Kalau kau sudah paham ini kata tulisan itu di bawahnya Kalau kau sudah paham ini maka buat apa engkau menemuiku Karena kau sudah memahami tiga kalimat ini Maka calon pejabat ini setelah dia membaca lalu dia merenungkan setelah itu dia pulang dan tidak menunggu Sang Guru Bijak Wahai sahabatku Pelajaran yang diambil oleh calon pejabat ini ketika dia melihat tulisan Belajarlah kamu dari langit yang melindungimu letaknya di atas yang tanpa pilih kasih dalam melindungi siapapun Yang kedua adalah belajarlah kamu dari bumi yang bumi dijadikan sebagai tempat berpijak tanpa memandang siapapun yang memijak Yang ketiga adalah belajarlah kamu dari matahari dan juga bulan yang menyinari untuk semua orang Tanpa dia pilih kasih kepada siapakah dia harusnya memenerangi dan juga memberikan kejelasan, keterangan kepada orang lain Tidak ada pilih kasih Wahai sahabatku kita bisa mengambil pelajaran Bahwa kesuksesan seseorang, kesuksesan pemimpin itu pertama tidak harus membeda-bedakan siapa orang yang menghadap dirinya Siapa orang yang sedang dihadapinya Siapakah orang yang pada awal kalinya mendukung dirinya ketika dia terpilih Tidak harus Dia harus memandang ke atas Dia sama memandang ke atasnya sama persis dengan dia memandang ke bawahnya Sama persis dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Artinya seorang pemimpin ketika dia menjadi seorang pemimpin Maka identitas personalitasnya Maka identitas primordialnya harus dihilangkan Karena dia harus memandang bumi sama persis dia memandang langit pada posi yang sama Dia tidak membeda-bedakan siapakah orang yang akan dia pimpin Ketika para orang kaya dibantu maka orang miskin pun harusnya juga dibantu Jangan sebaliknya ada orang miskin tidak diberi hukum dengan hukum yang sama Sementara ketika orang yang memiliki harta jabatan dan orang yang memiliki posisi lalu tidak dihukum ketika dia bersalah Itu adalah sebuah tindakan yang salah Belajarlah kepada tiga yang tidak punya motif Namanya tiga tanpa motif Matahari atau rembulan juga langit dan juga bumi Itu pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua adalah bahwa matahari, bulan itu adalah gambaran dari orang-orang yang mendukungnya Orang-orang di sekitarnya yang dia ikut membantu dalam proses pilihan-pilihan Sahabat-sahabat terdekat itu adalah bulan dan matahari yang menyinari kita Tapi pada saat yang sama kita juga jangan melupakan langit yang ada di atas Langit yang ada di atas itu maksudnya adalah para pendahulu kita Para orang tua kita, orang-orang yang telah mengawalinya Kita tidak akan menjadi orang semacam ini kalau tidak ada orang yang mengawalinya Kita tidak akan bisa semacam ini kalau tidak ada pendahulu kita Maka jangan lupakan pendahulu kita Jangan lupa orang-orang yang telah mendahului kita sehingga kita bisa semacam ini Hargailah orang-orang yang telah berjuang sebelum kita Jas merah bahasanya Jangan lupakan sejarah bahwa kita ini, kehidupan kita ini adalah bagian dari estafet Kalau kita misalnya sampai di sini karena sebelumnya telah ada orang-orang yang memperbaikinya Bahwa pembangunan yang kita lakukan itu bukan semata-mata hasil dari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan Bukan, tetapi itu adalah proses yang sangat panjang dari orang-orang sebelumnya Ketika ada jalan kita asfal, lalu orang mengatakan bahwa ini adalah hasil pembangunan dari si pejabat ini Sebenarnya tidak, karena orang yang menjadikan jalan itu lebar Orang yang membuka jalan, orang yang membuka lahan Juga ikut berpartisipasi terhadap keberhasilan kita saat ini Jadilah kamu seperti langit yang tanpa motif di dalam memayungi kita Namun pada sisi yang lain kita juga jangan lupa kepada bumi yang kita pijakin ini Sebagai landasan awal, sebagai landasan pengetahuan Tidak boleh Pada saat yang sama ketika kita tidak boleh lupa dari bumi yang kita pijak Maksudnya adalah jangan lupa terhadap kekinian dan juga kedisinian wahai sahabatku Seorang pejabat harusnya adalah orang yang mengerti terhadap kondisi global Kekinian apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya Apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya Kekinian dan yang kedua adalah dia harus mengerti kedisinian kontek lokalitasnya Jangan dia membabat habis terhadap kontek lokalitasnya Kedaerahannya jangan dilupakan Makanya think globally and act locally Berfikirlah kamu luas, global, tapi kita bertindak secara lokal Lokalitasnya jangan dilupakan Itu artinya kita berpijak di bumi, kekinian dan juga kedisinian Dan matahari juga rembulan mengingatkan kepada kita Bahwa kita ini sebenarnya tidak bisa berjalan secara sendiri Kita butuh nasihat orang lain Kita butuh masukan dari orang lain Kita butuh kritik terhadap orang lain Karena itu ketika menjadi pejabat jangan anti kritik Wahai sahabatku sang guru bijak mengajarkan tentang Tiga tanpa motif yang bisa menjadi pelajaran bagi seorang pejabat Baik pejabat publik maupun pejabat non publik domestik Siapa dia? Wahai sahabatku Suami atau istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!